Hai guys kembali lagi di channel YouTube Riko Jurni kali ini aku belum suka nih guys ini lagi ada di gang ya masuk gang di Duku Pakis jadi ini aku ada di depot gado gado dupa jadi makanannya banyak tempatnya luas buat yang penasaran makanan di dalam gang itu kayak gimana langsung aja kita review guys ini dia menu yang ada di warung dupa Surabaya jadi di depot ini kalian pilih aja mau makan apa banyak banget menunya ada yang peras manan juga jadi kalian lauknya itu bisa pilih-pilih sendiri ada yang sudah jadi seperti gadu-gadu gudeg nasi campur kalian pokoknya pilih banget kalian bakal bingung banget karena disini lauknya itu banyak banget di sini itu memang nggak ada buku menunya ya nggak ada harga-harganya berapa jadi lebih baik kalian sebelum pesen itu kalian tanya dulu harganya berapa nggak ada salahnya kalian buat tanya terlebih dahulu disini tempatnya ini cukup nyaman dan cukup luas dan bersih banget banyak banget orang yang makan disini walaupun lokasinya itu bener-bener ada di dalam gang loh guys ini aku ada pesen nasi gudeg yang harganya 30 ribuan kemudian ini ada nasi di campur yang harganya 14.000 tapi ayamnya 23.000 ya Hai guys kembali lagi di channel YouTube Riko Journey kali ini aku mau makan di depot dupa ini depotnya lagi viral banget ini tempatnya cukup luas di dalam gang langsung aja ini aku pesen yang spesialnya dia nasi gudeg aku tambah badar jagungnya kita langsung taruh di tempat sini guys aku kepingin makan gudeg langsung makan di sini di ada menuhi banyak ya ada nasi campur terus sayuri banyak ada nasi gaduh-gaduh langsung kita makan belum makan jangan lupa percobaan dulu guys jadi ini ada cecek ada telur hitam tahu sih tahu sih udah sini sini nangka-nangka itu opor ayamnya ajar guys pertama mau pakai ini dulu kasih makan guys ada manis ada guri cuma manisnya enggak terlalu pekat ya jadi manisnya itu cukup enak enggak ngarak enggak nombor enak kau empuk tahu sih selamat menikmati hmm cacang ini empuk atau pedasnya tidak kami tidak terlalu pedas ayam ayam enak santanipas tidak terlalu manis empuk ayam emu tapi ini ini ayam ini empuk tempatnya kebuka jadi anginnya sepoi-sepoi masuk kalau hitam ini ada sambilnya tak coba sambilnya lumayan pedus tapi sambilnya enak sayur nangkai manisnya pas pokoknya hmm aku boleh makan rasanya gak perlu karpu guys kaya-kaya enak penyel-penyel corsier menurutku ini gak titik ya gak banyak pas kutek nih Surabaya jarang lu atas yang saya enak ini deng bu 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.